Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhaula wa la quwata illa billah amma ba'dah NU Jabar Channel dimanapun anda berada Kembali menjumpai anda lewat tayangan program Kurma Kupas Ramadan Amal dan Amil Saya Zinal Abidin dari Lazisnu PWN Ujawa Barat Akan mengawali membuka program ini Dengan sebuah kajian-kajian Tokso Yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat Tentang pentingnya infak Zakat dan Sodako Dan tentunya kami akan mengundang beberapa narasumber-narasumber Yang kompeten di bidangnya Untuk bisa berbagi, mengedukasi tentang kesadaran Arti penting daripada Islamic Social Responsibility Corporate Dan itu sangat penting untuk kita semua Baik Matur Subasun, terima kasih banyak Kang Kaji sudah hadir di menjadi tamu kehormatan kami Dan tentu kita akan berbincang santai Kang Kaji Mengenai permasalahan-permasalahan Dan Kupas Ramadan dengan Amal dan Amil ini Nanti kita akan membentuk Kesalahan sosial Sebelum kesana Prolog saya untuk di episode yang pertama Kang Kaji Bahwa Lazisnu hadir ini Sebagai jembatan Kang Kaji Antara Mustahik dengan Muzaki Tapi terkadang jembatan ini ada yang jembatan yang kuat Ada yang jembatan yang kurang mapan Dalam artian masih belum setel Dan mungkin PW Lazisnu atau Lazisnu PWNU ini Mudah-mudahan merangkak perkembang untuk mengarah ke sana Memang gak Kang Kaji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amna wa ba'd Rabi surah li sodri wa yasid li amri Wahlul uqdatan milisani yaqa unkawli Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi awtini Mahabbataka wa ma'arifatak Puji dan syukur mari kita penjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan sore hari ini Saya Alhamdulillah Diundang sama Kang Haji Jenal Dan tim Lazisnu untuk Di acara kurma ya Kupas Ramadan Ya Kupas Ramadan Amal dan Amir Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar Dan dirahmati Allah SWT Salawat sederhana salam Mudah-mudahan senantiasa dilimpah surahkan Kepada jungjunan alam Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Serta keluarga Para sahabat Tabi-tabiin Mudah-mudahan sampai kepada kita semua Yang mudah-mudahan Mendapatkan syafaat nanti di Omil Qiyamah Perkenalkan nama saya Ujang Rahmat Saya sekretaris LPNU Jawa Barat Basic saya adalah di Pengusaha Kerajinan Kerajinan Aneka Bahan kulit Bahan kulit Dan sebagian mungkin berbahan kulit sintetis Produknya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki Oh my god Bukan hanya jaket ya berarti Bukan hanya jaket Itu dari mulai tofi Yang ada di atas sampai ke sandal sepatu yang ada di bawah Termasuk yang di tengahnya ya Jaket Ikat pinggang Tas Lempang dan lain sebagainya Bahkan sarung tangan Dari satu produk jenis Kerajinan itu Ada beberapa Warna dan variasi ukuran Contohnya dari sandal aja Mungkin ada belasan macam Ada belasan model gitu Kemudian topi juga Dari mulai topi peci Dari mulai peci blankon Kopoy Kopoy Topi Banyak lah ya Alhamdulillah Berjalan mulai tahun berapa itu gak sih? Itu berjalan kalau di perkulitan itu Sekitar tahun 2015 Awal mulai Berarti masih belum lama ya? Belum lama Kalau untuk di perkulitan Perkulitan Tapi sebelumnya? Tapi sebelumnya kita kan Basis di online Yang sebelumnya kita juga Di offline juga Dari Dari semenjak sekolah Saya udah mulai berbisnis SMA Dari STM dulu STM dulu istilahnya STM saya di Bandung Kemudian sejalannya waktu Sambil kuliah saya juga Di bidang elektronik Service dan Apa jual Komponen elektronik Nah setelah itu Kita Ke seluler HP ya waktu itu Ya ke handphone Dan aksesorisnya Kemudian Ke batu akik juga Di awal 2014 Artinya berarti itu Naik gurung tikar lagi Dikati lagi Seperti itu Betul Maksudnya Masih belum menemukan jati diri Sampai puncaknya Betul Sampai puncaknya Kita merasakan Manisnya di bisnis online Setelah Mengalami Pilot di offline Mengalami Dan saya Mengambil sikap Karena Emergensi Waktu itu Bagaimana Cara mendapatkan Uang yang cepat Tetapi Tidak Tetapi halal Ya Online salah satu jawabannya Salah satu jawabannya Online Kita sebagai Penjual barang Produk Pabrik orang lain Kita online kan Dan alhamdulillah Kita sebagai broker Atau mediator Mediator penjualan Di online Alhamdulillah Kesulitan-kesulitan Waktu itu Yang memang Usaha saya Bukan Kenal Tetapi minus Minus bahkan Bisa Teratasi Dengan bisnis online Waktu itu Dengan bisnis Tahu bulat Waktu itu Oh Pernah juga tahu bulat Ya Sampai akhirnya 2012 Menemukan Kemistri dengan Jangan Perkulitan Dengan perkulitanisasi Untuk tempat Usahanya Dimana kan Kalau Kalau gudangnya Di Garut Di Garut Tapi tidak harus Langsung terjun ke sana Iya Karena kita disana Berupa gudang Bahkan toko juga Di samping Yomat Tetapi penjualan itu 99% Via online Via online Marketplace Justru yang datang Ke toko itu Mungkin kalau di Garut Mungkin banyak Produsennya di Garut Kurang minat Mungkin kalau ke toko Kecuali kita jualannya Offline-nya di Jakarta Atau di kota-kota besar Kalau kita kan di daerah Posisi kita di Garut Utara Artinya Sangat sulit Untuk aksesibilitas Kesananya lah Online menjadi jawab banyak Betul Sehingga saya Mendidik lah Saya mulai Merekrut Para pedagang-pedagang Dimulai dari teman Dan bahkan Rata-rata Mereka itu Pengen jadi reseller Karena Mungkin Melihat Kemajuan Waktu itu Usahanya Oh jadi pengen nih Oh boleh Mungkin Membeli properti Membangun rumah Membeli kendaraan Mungkin orang melihat Dari situ Akhirnya mereka Tergiur Dan tertarik Bagaimana nih caranya Oke Saya berbagi Saya kasih mereka Ilmunya Dari A sampai Z Kemudian Saya kasih mereka Barangnya Gak usah beli Nah sehingga Mereka tinggal jualan aja Dengan mengamalkan Ilmu yang saya berikan Nah akhirnya Mereka Alhamdulillah Kata kuncinya berbagi Kalau saya Kayak tadi itu Kata kuncinya berbagi Betul Dan Memang Sejalannya waktu Sekarang 2024 ya Netter Indonesia itu Lebih dari 160 juta Pengguna internet Nah sekarang Meskipun kita Yang jualan banyak Tetapi Kan Pangsa pasarnya juga Lebih banyak Pangsa pasarnya Kalau online itu dunia Kan channel Betul Karena kita Memakai bahasa Indonesia Ya kita paling Yang dimengerti ya Orang-orang Indonesia Tetapi Keseharian saya disini Di sekarang Yang berjalan Itu kita sering Mengirim ke Negara-negara ASEAN Seperti Malaysia Singapura Brunei Bahkan ke Taiwan Begitu Kang channel Oke NU Jabar channel Dimanapun Anda berada Kang Kaji Sudah memperkenalkan Tadi profil beliau Dari Mulai Merangkak Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Usaha yang beliau rintis Dan pada akhirnya Menemui Puncaknya Ada chemistry Di tahun 2012 Dengan Jaket kulit Dari mulai Bukan hanya jaket Tapi dari mulai produk Atas sampai bawahan Kebutuhan Baik pria Maupun wanita Baik NU Jabar channel Dimanapun Anda berada Untuk segmen yang kedua Setelah kita mau tahu Profil Pengusaha Dan usaha beliau Dan ada kata kunci Dari yang apa Disampaikan beliau Tentang Berbagi Reseller Merupakan berbagi Tapi tidak semua orang Bisa Seperti itu Tapi saya yakin Ketika reseller Nanti Ada Apa namanya Feedbacknya Ke pengusahaannya Tapi bukan hanya itu Sebenarnya Di sisi lain Kang Kaji juga memberikan Ruang Untuk orang lain Untuk bisa Ber Apa namanya Berkiprah Ada unsur Seperti itunya Kok bisa sampai Seperti itu Artinya ada unsur Berbagi itu Bukannya ketika Hanya jadi karyawan saja Atau misalkan Dengan yang lain Tapi ada unsur Untuk berbagi Dengan yang lain Bagaimana Kiatnya Kang Kaji Ya waktu itu kan Waktu 2015 Kita juga Saya sendiri Sambil ngajar di pesantren Kan di pesantren Ada SMK nya Nah waktu itu Kita ada Ekstra Kurikulernya Yaitu Digital Marketing Berangkat dari situ Digital Marketing Padahal waktu itu Kita di bisnis Perkulitan Itu baru Masih baru Karena sebelumnya Kita di Batu Akik Online nya Dan tahu bulat Sementara di perkulitan Itu baru Baru beberapa bulan Saya Ngajar Pas angkatan Ajaran baru Saya kasih langsung Di open Siapa yang mau jualan nih Barang-barang bapak Belajar Cuma saya kan duluan Belajar beberapa tahun Dan saya basic nya mungkin Udah sejak lama Sejak adanya internet Mungkin saya jadi blogger Gitu Oh sudah-sudah Sudah akrab Di familiar ya Di wilayah-wilayah online Ya bagaimana caranya kita Muncul di pencarian Kesatu di google Bagaimana caranya kita Untuk tampil di iklan Paling atas Itu kan Udah kerjaan Saya dari dulu Jadi beda produk juga Tinggal masukin aja Tinggal Tinggal nge-maintenan aja Insya Allah cepat booming nya Nah waktu itu Banyak Kita bentuk kelompok Setiap kelas itu Dibentuk kelompok Setiap kelompok Ada komandan regunya Dan waktu itu Satu kelompok Satu handphone Dan satu lapak Satu lapak di Bukalapak Dan satu lapak di Tokopedia Untuk menjualkan produk tadi Karena Sopi Waktu itu belum ada Nah waktu itu Tahun 2015 Oh 2015 2015 2015 akhir kalau gak salah Waktu itu Alhamdulillah Anak-anak Pas ada yang check out Kan dia senang Akhirnya dia Di WA-in Ke admin toko Dan kemudian diproses Di toko Dan mereka gak usah Datang ke toko Dia cuman ngasih Ini fotonya Saiznya ini Warnanya ini Tolong di packing Ini nomoresinya Karena diproseskan di handphone Nah akhirnya anak-anak Pas barangnya udah nyampe Kan cair tuh uangnya Ya itu dihaluskan untuk Menyetorkan uang ke toko Dan labanya Ngendap di saldo dia Oh itung-itung saving Maksudnya untuk nabung juga Nah kemudian dia Nanti kan satu kelompoknya Waktu itu ada lima orang Setiap kelompok Satu toko Nanti dia bagi hasil nanti Nanti bagi hasil Kalau dapat keuntungan Contohnya 200 ribu Dibagi lima Akhirnya dia Gembira lah Akhirnya merambahlah Ke generasi-generasi berikutnya Di kalangan Dan siswa SMK Dan santri Akhirnya Lama-kelamaan mereka Luar biasa Penghasilannya Luar biasa Bahkan banyak Anak-anak santri Yang memang Mengirimkan Dana Uang Ke orang tua Malah kebalik ya Jadi bukan Dikirimin Bulanan biaya Tetapi Si anak-anak santri itu Mengirimkan Dana Untuk ibunya Apalagi Bapaknya Ada Bapaknya Enggak pulang-pulang Enggak tau Bapaknya Yatim Anaknya yatim Enggak tau pokoknya Enggak pulang-pulang Beliau disitu aja Ya maksudnya Dia ngirimin ke orang tuanya Bahkan saya pas Kebetulan ketemu Di sekolah Ada Orang tua Santri Atau siswa Yang memang nangis Ya mungkin nangis bahagia Katanya Tapi orang tuanya selalu bilang gini Padahal Emak itu gak pengen dikirim Katanya Tapi emak ya sangat terharu Kalau memang dia Masih Ngaji atau masih sekolah Tapi udah bisa Ngirim ke orang tua Ingat ke orang tua Akhirnya ya terharulah Mereka sedih Ya saya bilang Sekalian belajar aja Kalian untuk Ngasih kepada orang tua Mumpung orang tuanya masih ada Nanti kalau Orang tuanya sudah gak ada ya Gimana Gitu Tinggal Paling doa saja Gak apa Begitulah Mungkin Iya Nah Untuk penghasilannya pun Sekarang bervariasi Untuk saat ini Ada yang sampai Penghasilannya 30 juta per buah Persantri itu Alumni itu Alumni ya Itu yang Angkatan awal tuh Yang 2015 2015 itu Yang kader itu Sampai omset 30 Paling sepi-sepinya 25 Itu bukan omset Tapi laba bersih Laba bersih Karena kita kan Pembukaannya ada di kita Mereka ordernya Berapa per bulan Ya mungkin Karena itu produk-produk Kulit itu kan Harganya Pasarnya Agak gelap Mungkin Ngambil profit Sekitar Paling minim-minimnya 200 ribu Karena kan harganya Mahal Nah jadi Mereka Kalau gak 200 ribu Kayaknya gak dikasih tuh Dengan sistem sekarang Yang memang Sistem penjualannya Sudah live Sudah ketemulah Metodenya Cara penjualan terbaiknya Ada disitu Di live TikTok dan live Shopee Ya Sekarang Sudah Tidak kesulitan lagi Bahkan Saya sebagai Owner Produsen Dan Bosnya disana Saya kewalahan Kang Haji Jadi yang dipikirin saya itu Kalau Terlalu laku itu Malahan kitanya Terlalu berat Karena Kita Keteteran Karena kan penjualan Di online itu kan Ada batas waktu Ada nyawanya Resinya itu Ada nyawanya Dan ada jatuh tempo Kalau kita telat aja Produksi Udah Nanti efeknya Negatif Ke lapak Yang jual Apakah lapak kita Sebagai lapak utama Dan lapak-lapak Para pedagang Atau reseller Jadi kita sekarang Alhamdulillah hari kemarin Kang Haji Saya buka Satu titik Grup Komunitas Para penjahit Penjahit itu ya Untuk pemberdayaan Penjahit Jadi rata-rata Kita disana Dikerjakan Berupa grup-grup Para Pengrajin Atau konveksi Ada yang di tempat saya Di samping gudang Ada yang di luar Dari dulu Dari awal Kita Berbisnis Rata-rata itu Produksinya di luar Karena kita Di awal sih Nggak mau Pengen Disibukan dengan Produksi Karena kita lebih Di marketing lah Ujung tombak Karena basis Pertamanya Kita kan penjual Kita nggak mau Karena produksi Nah karena mungkin Ada beberapa hal Kelemahan-kelemahan Di dalam Perjalanan bisnis Seperti Kita Percaya kepada Mereka Para produksi Para produsen Ternyata Kalau tidak Dikontrol sama saya Yang memang tahu Bagaimana itu Di lapangan Yang berhadapan langsung Dengan konsumen Apakah itu ada Komplenan Segala macam Nah itu Mungkin UMKM Belum Mendapatkan Bimbingan Pembinaan Yang Maksimal Sehingga terkadang Kita terlalu Percaya ke Mereka itu Dan emang Kitanya juga Agak lost control Kita yang penting Ada barang Ternyata Quality Produknya itu Nggak diperhatikan Sehingga terjadi Feedback negatif Dari Pembeli Terus Masalah percepatan Produksi juga Kan mereka Tidak Tidak Begitu Paham Dengan Batas waktu Yang memang Mepet Dua sampai Tiga hari Itu harus Segera dikirim Kalau enggak Kan Hangus tuh Dan kita Mendapatkan feedback Negatif Nah Akhirnya Kita backup Yang di luar Masih jalan Dan kita geserin Kesamping Gudang Sehingga Ada tektokan Antara tim toko Yang packing Yang packaging Sama tim Manajemen toko Dengan pihak Produsen Untuk mengulur Tadi kesediaan Barang itu Untuk mempercepat Produksi Untuk mempercepat Produksi Dengan tidak mengurangi Jatah pekerjaan Yang di luar Bahkan yang di luar Berjalan Yang di samping Gudang berjalan Sekarang saya buka lagi Toko di tempat Buka lagi Koordinator konveksi Di daerah lain Dengan Hasil Seleksi Tentunya Karena Saya semakin lama Semakin berpengalaman Bagaimana kita kan Barang-barang Berbahan kulit itu kan Harganya lumayan mahal Nah sehingga Kita perlu Orang-orang Yang kerjasama dengan kita Itu yang jujur Dan amanah Karena Mungkin Kalau saya sebagai Pebisnis ya Kang Haji Itu Untuk Kerjasama itu Modal utamanya itu Jujur dan amanah Karena dalam hal bisnis itu Kadang ada barang kita Di mereka Kadang barang mereka di kita Ya kebanyakan Kalau dengan pengrajin Kan barang kita Di sana Sebagai bahan bakunya Kan kita pasok Mereka kan Jual tenaga aja Ngemaklun Pekerjakan Kita bayar Jasanya Jasa bikinnya Nah Kalau tidak jujur Dan amanah Kan bahaya juga Bahaya juga Bahayanya ya Untuk Takut mencelakakan mereka Kan mereka berbuat Dolim juga kan Jadi Gara-gara Kita yang longgar Kan kita juga kebawa mungkin Kita yang berdosa Kita tidak Tidak hati-hati Tidak ketat Kepada mereka Sehingga mereka berbuat dosa Itu yang Salah satu pengalaman-pengalaman Jatuhnya saya diusaha Itu rata-rata Itu ya Tadi ya Saya itu selalu mempercayakan Powerful Istilahnya Kalau kita Apa Mengikat Hewan Gak diikat lah Gak ditaliin Percaya aja Ya percaya aja Ya kabur lah Terlalu jujur Saya itu dulu Saya bilang Wah kalau saya terlalu curigaan Enggak khusnudon full Padahal salah Salah persepsi Saya itu Waktu itu Seharusnya Ya saya itu harus Tetap Tengah-tengah lah Dengan manajemen yang baik Crosscheck bahan Ya kalau di perkulitan Tentunya kita Mengirim Berapa Jumlah kakian Kulit Saya udah bisa nebak Untuk sekian Jadi barangnya Sekian banyak Itu Kalau ada Kekeliruan Ada selisih yang terlalu besar Ya mungkin saya tanyain Tapi selama ini Alhamdulillah lah Saya Di awalnya kan Kita seleksi Orang-orang yang kerjasama dengan saya Itu Deseleksi Ya harus Depend proper test Dulu lah Ya itu Itu Kunci keberhasilan Dalam usaha Itu diantaranya ya Karena kalau Sembrono aja Asal masukin Dan gak sekedar Asal pinter Enggak Pinternya Kayaknya Meniap ke saya gitu Saya akan Ya pinter kebelingger Tetapi Dasar utamanya Itu jujur dan amanah Kalau untuk pinter Nanti mungkin Dia bisa Menyesuaikan Bisa berjalan Tapi kalau udah pintar Tetapi tidak jujur Itu Bahaya itu Bahaya banget Bahaya banget Jadi kata kuncinya Lebih baik jujur dulu Tadi ya Kita harus Standar Dari mulai awal Perekrutan Kita Tanyain Di latar belakangnya Atau gimana Intinya ya Kalau saya lebih Dia Paham dengan agama Ngerti dengan agama Soalnya Kalau dia Iman Kepada Yang gaib Mudah-mudahan tadi ya Meskipun Bosnya gak ada di ruangan Tempat kerja Tapi dia iman kepada Yang gaib Dia iman kepada Adanya malaikat Rokib dan Atin Tapi kebanyakan sekarang Imannya ke CCTV Istilahnya Ada ke CCTV Itu perwakilan Perwakilan itu Perwakilan owner itu Nah sebetulnya Kalau bisa Yang ngerekrut itu Yang iman pada Yang gaib itu Memang benar Dia punya kesadaran Bahwa saya itu Diawasi dan Gak bakalan ada yang lewat Dari pantauan Malaikat Rokib dan Atin Dan itu harus Dipertanggung jawabkan Nanti dia umil hisab Ya itu kan Tapi jarang Tetapi minimal Kita Semaksimal mungkin Ya salah satunya mungkin Pasang CCTV Sebagai ikhtiar ya Ya Memaksimalkan ikhtiar Oke Kang Kaji Terima kasih NU Jabar Channel Terima kasih Masih tetap setia Dan di segmen terakhir ini Yang penting Segmen terakhir ini Adalah Bagaimana Kiat-kiat Tips-tips Motivasi-motivasi tertentu Untuk bisa Mudah Berbagi dengan Sesama Trik-trik Untuk bisa Mudah Berempati Terhadap orang lain Trik-trik Lebih mudah Untuk bisa Merasakan Apa yang dirasakan Oleh orang lain Ada yang perlu disampaikan Dalam hal ini Kang Kaji Ujang Silahkan Ini yang penting Oke Untuk menyadarkan Orang Atau Itu memang Setiap orang Beda-beda ya Dan memang Tidak mudah Bukan berarti susah Tidak mudah Untuk menyadarkan Dalam hal ini Kembali lagi Perlu Perlunya edukasi Kang Kaji Perlunya edukasi-edukasi Daripada Para ahli ilmu Dan ahli hikmah Hikmah ilmu Bukan hikmah Hikmah yang lainnya Iya Bukan Ahli ilmu Yang memang Terus-terus Terus-menerus Gencar Mensosialisasikan Dengan cara apa itu Sosialisasikan Nah Ini yang terpenting Karena Tidak sedikit Sudah banyak Para ilmuwan Para ulama Tetapi kok kenapa Mohon maaf nih Bukan berarti Menapikan ya Perjuangan Para masyaih Para ulama Tetapi mungkin saatnya Kita harus Bantu Memberikan solusi Supaya bagaimana caranya Petua-petua Atau Kiat-kiat Untuk Berbagi Orang-orang Untuk sadar Untuk berbagi Bahkan kewajibannya Bahkan ada kewajiban kan Yang sudah Nisab itu Mengeluarkan Zakat Zakat Nah itu Bagaimana caranya Mungkin saya sebagai orang Yang bergelut Di bidang digital marketing Saya kebiasaannya kan Bagaimana caranya nih Barang kita laku Di online Nah Itu pun bisa Sebagai konten-konten Yang memang Bermanfaat Yang tujuannya Untuk ngebidik Orang-orang yang sudah Masuk Sudah nisab Yang sudah Harusnya menjadi Seorang mujaki Itu Ada Yang pertama mungkin Kita harus Punya database mereka Database Ya Database mereka Yang memang Seorang pengusaha Yang sudah layak Itu database nya Adanya dimana tuh Di LPNU Atau Begini Kita bicaranya global aja Global aja dulu Kan ini kasusnya Kasus untuk Penyajaran ya Contohnya gini Di kalangan Warga Nahdlatul Ulama Insyaallah Banyak sekali Pengusaha-pengusaha Yang sudah sukses Nah tetapi Mungkin kita juga Harus punya Husnudon juga Kepada mereka Apakah mereka Memberikan Jakat Impak Sodatoh Atau apanya itu Enggak kelajisnu Apakah mungkin Mereka punya Yayasan sendiri Atau mungkin Dia Enggak pakai Badan amil Gitu ya Contohnya Tetapi Kalau memang Kita Sudah berorganisasi Di Nahdlatul Ulama Apakah Kenapa Enggak ke Organisasi sendiri Ke lembaga sendiri Yang memang Notabene Sudah di Resmikan Menjadi Badan amil Jakat Sodakoh Impaknya Warga Nahdijin Nah caranya Begini Pertama database Kemudian kita Tau kan Dari database Tersebut Ada nomor WA Ada akun-akun Sosmednya Nah Setelah kita Memiliki akun-akun Sosmednya Kita Gencar Untuk memberikan Tetapi Jangan terlalu Ekstrim dulu Kita perlahan Tetapi Menyentuh dulu Karena kalau kita Langsung Dread Itu kan Takutnya Alergi Nanti shock Nanti jadi Alergi buat mereka Pelan-pelan Aja dulu Kita sentuh Dengan Sentuhan-sentuhan Konten yang memang Agak tipis-tipis Tidak terlalu Pulgar Kesadaran Membangun Kesadaran Kita rutinitas Aja Satu hari Apakah pagi dan sore Apakah minimal Satu hari Itu harus ada Dikirim Dengan tim khusus Meskipun Bukan dari tim Lajisno Tetapi tim khusus Yang memang Admin seorang Kiai Ada message Yang arahnya Kesana Mungkin kan Dalil-dalil Penunjang Untuk hal ini Sangat banyak Dari kitab-kitab Atau referensi Apa Nanti kita Foles Dengan Desain Dengan konten Dengan suara Liriknya Yang Menyentuh Atau apa Contohnya Jariah Untuk Orang tua Yang sudah Meninggal Nah gitu kan Contohnya Begitu Langsung Ketukanya Orang tua Tapi kan Double Dianya juga Sebagai anaknya Dapat pahala Tetapi kalau Niatnya Untuk Jariah Dianya Mungkin Nggak tahu Itu ya Itu mungkin Di wilayahnya Di LPNU Itu Salah satunya Mungkin bukan Di LPNU Saja Lebaga-lebaga Pengurus PWNU Juga Mungkin Banyak Yang Sudah Beres lah Masalah ekonominya Sudah Sangat layak Untuk Mengeluarkan Kewajibannya Nah itu Mungkin Perlu Ada Pendekatan khusus Secara Organisasi Apa secara Budaya ini Dua-duanya 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 Sehingga Ya contohnya Di group Kita di share Diingatkan lah Kalau nggak diingatkan Kan suka lupa Kan manusia itu Tukang Tukangnya lupa Asli itu Saya merasakan Apalagi banyak kesibukan Dan itu Kalau diingatkan Diingatkannya lebih sering Ya Akan sering Tidak lupanya Kalau Satu bulan sekali Diingatkannya Itu mungkin lupa Lupa Nanti ke lab Ketumpuk-tumpuk WA nya Kalau diingatkannya Sering Satu minggu sekali Kan kaji ya Berarti ya Lebih sering Diingatkan lah Tetapi mungkin Dengan pendekatan-pendekatan Yang lebih soft Betul Supaya Tidak terkesan Punya hutang Istilahnya Iya Betul Karena kan beda-beda Iya betul Kalau yang memang Tingkat keimanannya Kesadarannya Lebih ini Mohon maaf nih Tapi bukan mengukur itu ya Tolong ini Ya emang Ya itulah Apalagi yang harus kita Bicarakan Harus kita Omongkan Karena itu menyangkut Ilahiyah Kalau emang sudah wajib Kenapa Gitu Sudah seharusnya Iya Oke Yang kelima Apalagi nih Apa Yang dari tadi Yang untuk bisa Menumbuhkan Kesadaran Muzaki Untuk berbagi Zakatnya Untuk melepaskan Untuk mengeluarkan Kotorannya Iya Apalagi selain Daripada yang Tadi yang kelima ya Iya Selain Kalau kesadaran sendiri Tanpa ada yang Membantu Menggerakkan Seperti tadi Konten-konten Itu ya Kalau menurut saya Itu Pendekatan secara Di fisik ya Di offline Silaturahmi Dan lain sebagainya Kalau ada acara Mungkin jadi rekanan Seperti kemarin lah Seperti kemarin Jadi sebetulnya Mereka-mereka itu Banyak yang mengeluarkan Jakatin Pak Sodako Cuman tidak Melalui Lajisnu lembaga Gitu Bukan berarti Beliau tidak mengeluarkan Mengeluarkan Tidak Ya betul Contohnya Banyak yang mengeluarkan Secara pribadi Yang penting kan Yang penting kan Masuk ke Masuk ke Masuk ke Kayak kemarin nih Waktu kemarin nih Hari Selasa Selasa Sekarang kan hari Sabdo Selasa kan acara Santunan Anak Yatim Dan Do Ava Di pesantren Pesantren kita di Garut Itu pengurus LPNU Pada hadir semua Ya semuanya 100 lah Untuk 100 santunan Kalau misalkan Kerja bareng dengan Ketemu disitu Atau dimasukin dulu Kesini Nah Supaya kena semua Itu perlu adanya Kolaborasi tadi Kerjasama tadi Betul Nah pertanyaan saya mungkin ya Ke Kang Haji Nah apakah Seperti hal seperti itu Kan itu dadakan tuh Kita acaranya dadakan Kita ngobrol hari Hari Sabdo Di Bandung Selasa acara Selasa acara Itu kan gak banyak persiapan Iya Nah waktu itu cuman bilangnya Kita santunan Anak Yatim Oke oke akhirnya patungan-patungan lah Di Gak sewow Begitulah istilahnya Sekedar lah Nah contoh seperti itu Kita akan koordinasi dengan Lajisnu Pihak Donatur udah terkumpul nih Apakah ke Lajisnu Terus kemudian Lajisnu bisa Mengeluarkan lagi ke sana Oh ya bisa Dengan waktu yang ditentukan Bisa Gimana Lajisnu nanti membagikannya Iya bisa Tergantung Tergantung permintaan nantinya Misalkan Bisa saja Kang nanti misalkan ada estimasi Kalau gitu mah bagus Iya Emang bisa Kalau gitu mah bagus Nanti kan tercantum Nah ini kan gak tercantum Seperti halnya kemarin tuh Ya Pengeluaran Dana-dana seperti itu Dari Donatur Ya kalau memang Takutnya gini Mohon maaf nih Mungkin Kekhawatirannya Kita gak sih Nanti Lajisnu Sekendak Lajisnu aja Ngasihnya berapa laginya ya Jadi gak bisa Bener-bener Contohnya gini Kalau gak sih Jangan sampai disetirin dong Kalau gak sih ya kayak Eh kita gimana Itu gak jangan inget-inget Makanya saya nanya Seperti itu tadi Ya makanya tergantung ini Kang Maksudnya dalam artian Apakah itu Kalau hanya titipan Kita hanya berak Menyimpan saja Nantinya Kang Mohon maaf Yang seratus ini Harus seratus lagi Didistribusikan Kita bisa berbuat apa Dan gak apa-apa Kita hanya penyimpan Dalam artian Nanti kita juga kan Ikut distribusi disana Cuma catatannya masuk Catatannya masuk Gitu Gak masalah Ada kepentingan Dalam artian Ada keinginan Kang Mohon maaf Ini harus Sesuai seratus-seratus Misalkan Isinya segitu Gitu kan Isinya segitu Misalkan Ya terserah Permintaan Kita hanya Hanya penyimpan Yang ngerti Jadi bolehlah Disetrik Kalau gitu Ini pernah jadi obrolan Kita di lembaga Pengurus LPNU Itu gimana Katanya Ya waktu itu sih Saya belum bertanya Kalau memang bisa Itu bisa Jadi Lajisno Bisa Ada data Ada data Dan itu langsung Disalurkan lagi Minimal seperti itu Kita butuh kerjasama Kerjasama Seperti itu Kang Haji sebenarnya Oke kita Ditunggu NU Jabar Channel Siap NU Jabar Channel Dimana pun Anda berada Subhanallah Bincang-bincang saya Dengan Kang Haji Sudah Sudah Kurang lebih 40 menit Tidak terasa Tidak terasa Baru Baru duduk Perasaan Dan nanti kita Nanti kita lanjutkan Di belakang Ngobrol Ngobrol-ngobrolnya Terima kasih Banyak NU Jabar Channel Yang sudah setia Menemani kami Dan tentunya Saya Harus mengucapkan Ini kayaknya cocok Di jaketnya Kayak-kayak Sulit lepas Ini kayaknya Dan bener Para pemirsa Halus Soft Dan lembut Dan Enggak sih Bukan iklan Tapi Apa ya Yang sepanjang Saya ketahui Bahwa jaket kulit Itu kayaknya Mohon maaf Kasar Dan sebagainya Ini enggak kok Dan ini kulitnya lembut Dan bisa untuk Dicoba Kalau ada yang Berbinat Bukan mengiklankan Tapi saya hanya Mencoba untuk Mendeskripsikan sedikit Tentang jaket Yang saya pakai Para pemirsa NU Jabar Channel Dimana pun Anda Berada di segmen Terakhir ini Closing Statement Terakhir kali Apa yang perlu Disampaikan Kang Kaji Ujang Closing Statement Sedikit Kalau saya Mengimbau Mengajak Kepada Para pengusaha Bahkan yang Belum jadi pengusaha Sekalipun Karena Kami itu Dididik di pesantren Jangan nunggu Kayak dulu Berbagi itu ya Saya masih ingat Ucapan dari Guru saya Biasakan dari Kecil Biasakan dari Keadaan Perekonomian Biasa-biasa Nanti gak shock Nanti kalau udah besar Nanti Sayang Nasinya Jangan lupa Jadi Jadi dibiasakan 2,5% nya Meskipun Belum Nisab Itu Kalau nunggu-nunggu Nisab Kapan Ya Dan Intinya Mungkin Kalau kita Menolong Agama Allah Insya Allah Kita ditolong Sama Allah Intan surullah Yang surkum Itu mungkin Itu saja Dan ini Tambahan sedikit Budayakan Tangan di atas Tangan di atas Lebih baik Lebih baik dari tangan di bawah Dan kita bagaimana caranya Harus selalu berbagi Baik itu Harta Maupun Ilmu pengetahuan Sudah Cukup Pak Kaji Oke Terima kasih Kak Kaji Ujang Pengusaha Apa namanya nih Kulit ya Dari Garut Yang sengaja Kami Lajis Datangkan Untuk Berbagi Mengedukasi Mengelaborasi Tentang pengalaman Bisnis beliau Sekaligus Membentuk kesalahan sosial Dan tentunya Adalah Kiat-kiat Untuk bisa menyadarkan Diri kita Supaya Tidak Sukar Atau Tidak berat Untuk Mengeluarkan Sebagian daripada Kotoran-kotoran kita Dalam artian Baik zakat fitrah Maupun zakat mal Yang tentunya Sudah memiliki Haul dan nisob Para Pemirsa Inu Cabar Channel Di segmen terakhir Tentu Sebagai kesimpulannya Mudah-mudahan Dengan berbagi Berarti Menandakan Bahwa kita Adalah Satu Satu kesatuan Dimana Yang memiliki Adalah Yang satu Dan dat yang satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax